Ketika dia bangun itu, dia ngeliat gue bang Gue lagi berdiri, lagi berdiri Terus ngeliatin dia Ketika dia mau narik gue, maksudnya suruh kasur lagi Dia ngelirik ke kanan Aduh gue lagi tidur bang Oke, dobel Jadi ketika dia ngeliat gue disamping dia itu Aduh gue lagi tidur Ketika dia gini lagi Aduh gue lagi berdiri Ah, elah gue bilang Ada lagi, gue bilang kayak gitu kan Udah lah tuh, tidur lagi Gue, dari situ gue udah gak peduli lah gitu Ketika gue tidur lagi 5 menit kemudian kebangun lagi Kebangun lagi, dekor mata Nambah bang satu orang bang Gue berusaha mermin Ketika mermin Pasti 5 menit Sekali itu gue kebangun Kan gue 6 kali kebangun 5 menit Sampai 6 kali itu Ketika kan 6-6 nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dia itu dapet panggilan kerja ya Dapet panggilan job Itu buat ke Jakarta Timur Ke daerah Cipayung Dan dia ngekos sama temennya Disitu dia ngalamin kejadian horror Yang gue bilang serem banget berdua Sampai akhirnya dia pindah katanya Langsung aja kenalan sama narasumber Di sebelah gue udah ada Juh, Juh Eh, respect Orang Sukabumi dateng lagi main ke Bekasi Ya, Alhamdulillah Berapa jam sih tadi jalan? Lumayan lah Sekitar 4 jam lah 4 jam Oke, 4 jam dari Sukabumi ke Bekasi Buat nyeritain ini loh Sama sahabat lonceng Thank you ya Juh Ya, ya Terjauh-jauh Dan Juh Ini kata lu mau nyeritain kejadian Waktu lu ngekos ya Iya Oke Ini lu tahun berapa kejadiannya? Maksudnya kapan kejadiannya? Masih anget banget bang Masih anget? Masih baru dong Masih baru Sekitar awal Januari kemarin Oke Awal Januari Kemarin dulu Itu, ya Nah, ini kan lu Katanya dapet panggilan Job Untuk panggilan jobnya ini Panggilan job apa? Sampai lu kok nyari kos disitu? Maksudnya sampai lu ngekos gitu loh Jadi, gue itu Ada panggilan kerja lah Di daerah Cibugur Dia gak nyediain mes atau apa? Gak, gak ada Jadi lu harus ngekos Jadi, emang kita emang Sudah siap untuk nyari kosan Oke Dan yang gue tau Kosannya itu emang dekat Sama tempat pekerjaan Kayak gitu Jadi kita memutuskan untuk Ah, udah gak kos disana aja Cuman karena Banyak kejadian horror Ekstrim Jadi, yaudahlah Cukuplah satu bulan juga Udah cukup Satu bulan Kenapa lu satu bulan Maksudnya emang udahlah Sebelum satu bulan Atau satu bulan pas-pas abis Pas abis Cabut kita Oke Pas abis cabut ya Kebetulan ya Abis itu masih lanjut job Apa gimana? Emang udah gak ada job lagi? Masih ada sih Cuman di kosan kita tuh kan Pindah kos itu Dari situ pindah ke kos yang lain Masih tetap lanjut Oh, berarti emang Ngehindarin kejadian horror itu ya? Emang gitu Karena ekstrim banget Oke, Jul Ini mungkin yang terakhir Di opening kita kali ini Itu kosannya masih aktif gak? Setahu gue masih aktif Setahu lu masih aktif? Masih aktif Ya mungkin masih lah ya Masih Kata lu masih baru banget Iya, baru banget soalnya Dan gak bisa Berarti jangan disebutin detail ya Wah, jangan Bahaya nanti DER! Somasi! Itu dia masalahnya Belum siap nih Enggak sih Kosan mah jarang sih Karena kan bukan institusi Tapi bisa aja Jadi buat sahabat tonceng Malum nih ya Harap malum Gak bisa jelasin banget Cipayungnya dimananya Gitu ya Karena kosannya masih aktif Jangan ya? Iya, jangan Oke Dan ritahan dulu Jul Ceritanya Oke Buat detailnya nanti dulu Jadi buat sahabat tonceng Yang penasaran sama ceritanya Jul Wajib banget nonton video ini Dari awal sampai habis Jangan ada yang di skip-skip Oke Jul Langsung kita gas nih ceritanya Gas Awalnya itu kan Gue sama temen gue Namanya Albar Kita sebut aja Emang Albar namanya Oke Kita tuh di Sukabumi Gitu Terus tuh Kita tuh Mau cari kerjaan lah Gitu Di daerah Cibubur Dan kebetulan memang ada Kerjaannya Gitu di Cibubur Gitu Itu tuh sekitar Di bulan Di awal Januari 2024 kemarin Terus tuh Kita memutuskan Untuk berangkat Di tanggal 16 nya Gitu Karena sebelumnya sih Memang mau tanggal 1 nya Tanggal 1 Januari Kita mau berangkat Cuman Karena ada Kerjaan Jadi kita undur Oke Gitu Berangkat lah tuh Di tanggal 16 Sebenernya kita tuh lagi Nyari kosan Sebenernya itu Bang Gitu Cuman Salahnya kita Di hari H Kita baru nyari kosannya Oh mepet Gitu Iya mepet Gitu Kan biasanya kan ada Periperan lah Gitu Cuman kalau ini Kita memang di hari itu juga Nyari kosannya Dan itu di perjalanan Kita nyarinya Gitu Kita cari Kita cari Kita cari Ada nih Di daerah Cipayung 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 Wah deket nih Sama lokasi kerjaan kita Gitu Terus kita lihat dong Foto-fotonya Karena kebetulan Kita nyarinya di aplikasi Gitu Kita lihat Kita lihat Uh bagus Terus harganya juga Untuk di tempat-tempat Cipayung itu Dia itu Murah bang Itungannya Karena Berasek Terus luas Murah lah Itungannya Gitu Yaudah Kita pilih yang itu Dan juga bersih Akhirnya Kita kontek-kontekkan Sama pemilik kos Di jalan itu Terus Sekitar Jam Berapa ya Jam 9 Jam 9 malam Kita Nyampe itu Di Cipayung Oke Terus kita berangkat ke kosannya Yang anehnya itu Di foto Sama yang aslinya itu Beda banget bang Bedanya ini jauh atau Enggak nih Maksudnya dari Ternyata bukan itu gitu Kalau dari segi ruangan Itu sama bang Oke Sama Cuman Kalau yang di foto itu Uh bersih Baru Kayak gitu Sedangkan pas kita datang Itu kosannya itu kayak Lu tau gak sih Kayak Tembok yang udah berjamur Ya Yang ada item-item gitu Dan pelapon Atas Atas WC Kan ada pelapon tuh Itu udah gak ada bang Pelaponnya Jadi Yang apa Jadi pembuangan air Dari lantai atas itu Bisa kelihatan Di WC itu Dan emang kayak kelihatan Gak bersih lah Gak terurus gitu Terus itu dia bilang Bahwasannya Sebelum kita masuk itu Ada penghuni sebelumnya Gitu Cuman Pergi tiba-tiba Kayak ada berapa kamar disitu Sekitar Sebelasan lah Kurang lebih Sebelas sampai 12 12 kamar Full tuh Kisah semua Full Atas bawah itu full Jadi lantai atas 6 Lantai bawahnya 6 Oh Jadi segaris doang ya Berarti ya Jadi manjang gitu Manjang gitu ya Terus Yang bikin anehnya tuh Dengan Kosan yang seluas ini Harganya tuh Jauh banget bang Murah banget Berapa waktu itu Kalau Kisaran sih ya Kalau kisaran sih Sekitar Satuan Satu Satu juta Cuman udah plus AC Gitu Udah ada lemarinya WC duduk Dan lain-lain Sedangkan Setahu gue Kalau di Jakarta Malah-malah dong Emang Setaranya segitulah Ya kan Ya udahlah Kita gak mikir panjang Karena Pertama kita Budgetnya ada segitu Terus yang keduanya Kita lihat Bagus juga Ininya gitu Luasnya gitu Ya udahlah Ya udahlah Kita bayar Ke pemilik kosnya Dan pemilik kosnya itu Gak bilang apa-apa Gitu Akhirnya udah cabut lah Hari pertama Hari kedua Itu aman aja Sangat aman sekali Oke Nah di hari ketiga Temen gue itu Tiba-tiba Sakit bang Cuma sakitnya aneh Kalau misalkan Orang demam Gitu kan Pilak Kayak gitu-gitu kan Itu kan paling cuman Ya Paling lama Tiga hari lah bang Ini tuh sampe Hampir tiga minggu bang Sakitnya Dan setiap malam itu Dia tuh selalu ngelantur Ngomongnya Jadi gini Kan Gue kasih tau ya Ininya apa Denah si Dalam kosan gue Ada pintu Masuk nih Nah Di pintu itu tuh Ada langsung kayak Ruang tengah gitu Ruang tengah Terus ada etalase Etalase Lemari tapi panjang gitu Dan di pintunya tuh Ada kacanya Pintu lemarinya Terus Itu tuh ada pintu lagi Ada pintu lagi Nah pintu itu Masuk ke Kasur Ke kamar Kamar tidur Nah di samping kamar tidur Itu ada Kamar mandi Dan juga depannya kamar mandi Itu tempat-tempat Galon gitu Noro-noro galon gitu Terus Ketika Temen gue sakit Dia kan ngelantur nih Ya kan Gue lagi di ruang tengah bang Dia udah tiduran tuh Di kasur Terus gue liat kan Gue liat Ketika gue liat Dia tuh kayak ngomong tuh kayak Wah Wah Udah Gue aja yang pergi Gue aja yang pergi Selalu kayak gitu terus Awalnya sih gue ngerasa kayak Ah ini mimpi kali Mimpi lah gitu Cuma ini Setiap hari Dengan kata yang sama Ini kayaknya bukan Sekedar mimpi doang dong Pasti kan ini Apa sih Ada hal-hal yang lain lah Gue pikirnya kayak gitu Karena udah terbiasa Selama dua minggu Gue ngedenger dia ngelantur kayak gitu Terus Jadi gue selalu ketika dia ngelantur Gue bangunin doang Terus Bangunin Udah jangan ngelantur lagi Gue bilang gitu Terus dia-nya tidur lagi Gue tidur lah di samping dia kan Karena kasurnya memang Gede King size gitu Ketika tidur Itu tuh Sekitar jam 1 Gue tuh Tidurnya Jam 1 Ketika tidur Tiba-tiba tuh Kan kalo orang tidur kan Pasti ada tahap dari tidur ke mimpi Itu kan masih ada waktu dong Gitu kan ya Iya Gitu Sadar saya gitu Nah ketika gue lagi tahap kayak gitu Gue ngedenger bang Di pojokan yang tempat galon tadi Di depan kamar mandi itu Ada suara yang kayak yang Duk 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 Ya Awalnya sih gue kayak Ah yaudah biarin lah orang kali Gitu Cuma lama-lama kok sering gitu Lama-lama kok jadi makin agak kencang gitu Suaranya gitu Ketika gue bangun Gue tidurnya kayak gini kan Tidur kayak gini Gue ngeliat langsung ke arah Galon itu Ketika gue ngeliat Ada temen gue bang si Albar Berdiri dia Di tempat galon itu Di depan kamar mandi kan ada pojokan gitu kan Berdiri Tapi kepalanya sama nyundul-nyundulin Ke tembok Duk Kirain gue tuh gue mimpi Tapi gue ngeliat-ngeliat Eh Itu si Albar gue bilang gitu Bangun lah gue Gue Apa sih pegang pundaknya Bar-bar-bar-bar gitu Bar kenapa lu bar-bar-bar Kenapa bar Gue paksalah tarik si pundaknya itu Sampai dia muter Ketika dia muter gitu Posisi matanya itu merem bang Merem Ngebalik ke gue tuh posisinya merem Gitu Terus pas gue bilang Bar Hey Tidur lagi Dia ngebuka matanya Pas dia ngebuka matanya Hitam semua bang Matanya bang Full hitam semua Ya gue kan kaget dong Kaget terus mundur Terus gue bilang Bar-bar-bar-bar sadar Hei-hei Bar-bar sadar Gue bilang gitu Sadar-sadar-sadar Gue tuh niatnya pengen kabur awalnya Cuman kasihan nih temen gue gitu Terus ketika gue bilang Istiqfar bar Dia tiba-tiba merem lagi Merem lagi matanya Terus ngebuka lagi matanya Udah biasa matanya Terus dengan dia Dengan wajah pucat Yang lagi sakit itu Dia nanya Eh kok gue disini sih Gue kena apa Gue kena apa Ya gue Gue bilang ya Udah-udah Tidur aja Nanti pagi gue kasih tau Tidur lagi dia Ya kan Gue tidur lagi juga Itu tuh Lumayan lalu bang Setengah jam Sampai setengah duan Gue tidur lagi Gitu Nah Ketika tidur lagi Si albar tuh Paginya cerita ke gue Gitu Ketika kita tidur lagi tuh Tidur lagi Si albar ini Kebangun lagi Sekitar jam Dua lewat Ketika dia bangun itu Dia ngeliat gue bang Ngeliat gue Di pintu Pas mau ke arah Ruang tengah Oke Ya kan ada perantara tuh Ruang tengah sama Ke kamar kan Nah itu tuh pas banget Di tengah-tengah pintu itu Gue lagi berdiri Lagi berdiri Terus ngeliatin dia Dengan tetapan kosong Kayak gini nih Kayak Diam aja gini Gak gerak gue Gitu Terus si albar itu bilang Zul 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 Tapi gue ngediam aja Dengan mata kosong Ngeliat si albar itu Gue gini doang katanya Gini doang Ketika dia mau Narik gue Maksudnya suruh ke kasur lagi Dia ngelirik Ngelirik ke kanan Ngelirik ke sampingnya dia Ada gue lagi tidur bang Oke Double Jadi ketika dia ngeliat Di samping dia itu Ada gue lagi tidur Ketika dia gini lagi Ada gue lagi berdiri Aduh Sambil tetapan kosong Ngeliat ke dia Tetapan kosong ya Akhirnya yaudah tuh Dia langsung ini Langsung Maksain tidur Paginya aja Ya kan Paginya tuh Diceritain lah Buatnya gini 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 Ya gue juga Gini 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 Ya kan Udahlah pokoknya kita Dari situ Karena pada saat itu Belum di ngajiin Gitu kosannya Gitu Jadi Inisiatif lah gue Sama Albert tuh Ngajiin aja deh Gitu Si kosan ini Kita ngajiin tuh Kita ngajiin Setelah ngajiin Malemnya Itu Udah gak ada apa-apa Ketika Beberapa hari Mau beres Beberapa hari Eh gak Semingguan mau beres Kita tuh kan Ikut casting Sebenernya kita Dari awal Ikut casting Cuman Yang casting ini tuh Gue sama Albert tuh Masuk Masuk nih Gitu karakternya Ikut casting Gitu Ketika ikut Casting kayak gitu Kita kan masih Dalam kosan tuh Masih dalam Dalam kosan Diritung bang Gak dibales Sama pihak sananya Tunggu dibales Gitu Itu tuh Kejadian tuh siang Jam satuan Gitu Nah terus Gue mikirnya Yaudahlah bukan rejeki kali Kita dari awal juga udah mikir kayak Oh belum rezekinya Nanti kali Nanti Nanti Cuman kok Cuman diri-diri terus Gitu gak pernah kayak ada respon Gitu Ya kan Sorenya lah Ya kan Setelah dari situ Sorenya tuh kita Keluar kosan Cari Makanan Ketika cari makanan Lihat HP lagi dong Nah Dari pihak sana tuh Kayak ngebutuhin orang Ini 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 Gitu Pokoknya spesifikasinya tuh Spesifikasinya tuh Kayak Pas Gue sama albar tuh pas Gitu Gue bilang Bar ajuin lagi gak Gue bilang gitu Ah nanti di read doang Udah ajuin dulu aja Gue bilang gitu Pas diajuin Gak nyapin berapa menit bang Langsung dibales Eh besok lu Ini ya Katanya Besok lu Berangkat ya Katanya Ke daerah sini Sini Eh bar Disuruh bar Gue bilang gitu Oh yaudah Ya kan Berangkat lah tuh Besoknya kita berangkat kan Tapi kejadian kosan Udah gak apa-apa Karena gue ngerasa Udah di ngajin Mana-mana aja gitu Udah berangkat Pas berangkat Beres tuh Kan kerjaan Gue nanya ke orang ini Bang kenapa bang Kita dari awal Baru sekarang gitu Udah tiga minggu bang Kita nunggu kenapa Baru sekarang kepake Dan cuman di read doang Gue bilang gitu Dia jawabnya Gue ngeliatnya Lu kayak yang gak niat Hah Gue kaget dong Gak niat gimana bang Lu Ngasih foto Foto kan ke gue Sama video kan Iya kak Gue liat Foto lu Sama temen lu tuh Kayak Bukan rabun sih Kayak lu lagi foto Kegoyang gitu Kayak gitu Jadi kayak Seolah-olah tuh Gue sama Sama temen gue tuh Kayak yang emang Ngebecandain dia Gitu Gue bilang Bang sumpah Kita gak niat Bicandain Gue bilang gitu Emang Gue ngirimnya Fotonya sama Sore pun Gue ngirim fotonya sama Yang dari awal itu Gue ngirimnya sama Fotonya Ketika Dia jawab Iya emang ini sih Katanya Ketika yang sore itu Gue ngeliat foto lu jelas Makanya gue panggil Kalian Cuman kalo yang sebelumnya Foto lu Rabun Jadi kayak Soal-olah tuh Kayak lu tuh cuma mainin gue doang Gitu Gue gak percaya dong Coba bang liat lagi Gue bilang gitu Ketika diliat Jelas bang fotonya Lah kok jelas Katanya Kemarin enggak Katanya Kemarin aja enggak Yang siang Katanya Kok sekarang jelas ya Oh Ya gak apa-apa kali Gue bilang gitu Yaudah lah Gak apa-apa bang Mungkin rejakinya sekarang Gue bilang gitu doang Pulang lah tuh Ya kan Pas pulang Nah Ada Ini bang Apa sih Kayak Mungkin ini Menurut gue tuh kayak yang Gue Mengutusan untuk pindah Ketika itu kan Kita kan berangkat pagi Pulang pagi Gitu pulang pagi Ya kan Udah lah Kita istirahatan sehari itu Nah Tiga hari bang Mau Eh tiga hari atau empat hari gitu Mau ini Mau apa Peres Kosan Albar itu Ada acara Gitu Ke salah satu mall di Jakarta Pergi pagi lah dia Gitu Pergi Sekitar jam setengah 6 Nah Di malam itu tuh Gue Sama Albar itu Gak tidur sama sekali Gitu Karena hawanya gak enak banget bang Gak tau kenapa hawanya gak enak banget Cuman Di pagi itu tuh Si Albar kayak Udah gue ke Ini dulu ya Ke acara dulu Katanya Dimana Di mal Salah satu mall Oke Gue anterin Balik tuh Ya kan Balik tuh gue kokosan Karena gue cuman anternya Pada depan doang Itu sekitar jam 7 pagi Perang belum tidur Dari malam Ya kan Ada siapa-siapa juga Gitu Udah tidur lah Gue bilang gitu Ketika gue tidur Gue tidur nih Baru merem Ketika merem itu Jadi gini Gue tuh kan tidurnya Di ruang tengah Gak mau di kasur Karena kejadian yang Si Albar yang matanya hitam Semua itu Ya kan Gue sendiri gak mau tidur di kasur Gitu Karena ada kejadian itu Yaudah gue tidur di ruang tengah Pintu dibuka sama gue Supaya ada suara-suara orang lah Gitu Jadi gak sepi gitu Ketika gue tidur Lagi tidur nih bang Baru aja merem Gue ngeliat Di depannya kepala gue itu Di sebelah sini itu Ada sosok hitam bang Sosok hitam Lagi berdiri di pas di pintu itu Pintu yang mau ke kamar Berdiri disitu Ah elah Gue bilang Ada lagi Gue bilang kayak gitu kan Udah lah tuh Tidur lagi Gue Dari situ gue udah Udah gak peduli lah Gitu Ketika gue tidur lagi Lima menit kemudian Kebangun lagi Kebangun lagi Dekor mata Nambah bang Satu orang bang Di sebelah sini Jadi kan asalnya disini Ada masih disini Ada nambah satu sini lagi bang Dua aja nih Dua Ya kan Dua Makin takut dong Gue berusaha mermin Ketika mermin Pasti lima menit Sekali itu gue kebangun Dan itu selama Enam kali Ketika gue bangun lagi Nambah lagi satu bang Di belakang Dan enam kali itu Ketika Kan gue enam kali Dibangun lima menit Sampai enam kali itu Ketika keenam enamnya Udah di depan gue bang Ngeliling dia Ngeliling Kayak Film Si Jin Oh iya Yang pake mukena semua Kayak gitu Gue dikelilingin kayak gitu Gue di tengah-tengahnya Gue niat mau kabur Cuman kan udah lemas bang Orang udah gue dikelilingin Gimana mau kabur kan Apa sosoknya? Lu liat apa? Yang lu liat sosoknya? Hitam bang Jadi kayak apa ya Orang Pake Jubah Tapi jubahnya tuh Yang kayak Yang mengkirat Kayak sutra gitu sih Oh Tapi hitam semua Tapi ketutup gitu Cuman gue gak ngeliat mukanya Gelap doang gitu Cuman jubahnya gitu tuh Masih ingat tuh Kejubahnya gitu Diri dia Ngelilingin lu pada Ngelilingin gue Terus ketika gue berusaha Untuk ah gue udah meremin deh Sambil baca-baca gue kan Ketika gue meremin Ken gue udah beres dong Beres dong ken gue Kak gak bang? Ngebacain nih bang Mantra Mantra Cuman mantranya kayak gini Tapi semua Enam-enamnya Kayak nge-mantrain gue Kayak gue tuh kayak Mau jadi tumbal Tugasih Iya Kayak gitu Lama-lama kayak gitu Akhirnya gue gemeter kan Gemeter Gue berusaha tidur Gak bisa Akhirnya gue Lepas Selimut itu Cabut gue keluar Ketika gue cabut di luar Udah tuh Gue nunggu dulu Nunggu kan Nunggu temen gue Si albar pulang Sampai sekitar sorean Gue nunggu di luar tuh Ngamaran itu Gila Itu lo ngalamin itu Dalam posisi Setengah tidur Atau sadar Setengah tidur Maksudnya Antara Kan ada kita Kayak lo baru Kita kayak kebangun nih Nyawa kita belum ngumpul Otak belum bisa Ngerespon Nyernak Belum bisa nyernak Lu ada di posisi itu Apa lu Dalam kesadaran Sadar bang Sadar penuh Sadar 5 menit 5 menit sekali Gue bangun Kayak gitu bang Yaudah tuh Yaudah kan Gue beres lah tuh Dari situ Selunggu sampai sore Gue belum tidur kan Oh iya Gue lupa Gue lupa bang Ada kejadian Setelah dari situ Gue tuh Sempat Apa sih Kabur tuh Gue masuk lagi sebenarnya Jadi gak nunggu di luar Pure nunggu di luar Karena gue ngantuk bang Gitu Tapi gue nyalain-nyalain Nampunya Ketika nyalain Gitu kan Ah gue lupa sholat aja Gitu kan ya Sholat tapi Sambil ketakutan Emang jadi gak khusyuk Gue nya gitu Sholatnya Gitu Sholat Kan depan gue tuh Arita Lase kan Yang ada kacanya itu Iya Iya kan Arita Lase Manjang gitu Itu tuh Itu kejadian sih Setelah itu Setelah yang dikeliling itu Gue masih inget Ketika lagi itu Gue lagi duduk gini Ngeliat kita Lase Ada pocong banget Sebelakaran gue Tapi dicermin Oh Sebelah sini Sebelah sini Ya kan Gue mikir Ah elah kan tadi udah Udah ada Masa lu dateng lagi sih Gue bilang gitu doang Dalam hati Terus gue duduk Ini lagi ya Apa Nunduk lagi Baca-bacaan Baca-bacaan Gue ngerasa Udah Udah ilang nih Udah ilang Ketika gue ngeliat lagi Ada bang Nama satu bang Sebelah kiri bang Gila Jadi dua Tapi gue nya tuh kayak Ngerasa Yakin gak yakin Tau gak bang Jadi ketika gue ngeliat di kaca ada Ketika gue ngembalik gini Gak ada Ngembalik lagi kaca lagi Ada bang Gitu terus Gitu terus Gue sampe-sampai ke make sure nya tuh Make sure banget gitu Ngeliat disini gak ada Ngeliat kaca tapi masih ada Gitu Akhirnya disitu kayak guenya kayak Wah Udah gak bisa nih Udah gak bisa Ini harus pindah Karena sebelumnya juga Temen gue bilang Kita harus pindah Cuman Gue ngerasa kayak sayang Gitu Karena masih ada lumayan waktu Ini gitu Jadi nanti aja dulu Gue Dah setelah dari situ Gue kayak ngerasa Ini harus pindah nih Gak bener ya kosan nih Gue bilang kayak gitu Akhirnya dari situ Gue keluar lagi Selamat maghrib kan Di itu Di masjid Balik lagi Gue ngajin bang Gue ngajiin Ada surat Surat apa gitu Untuk orang-orang yang bersekutu lah Ketika gue ngajiin Tau gak sih bang Di dalam Padahal udah pake AC bang Tapi Kayak Pengap Apa sih Sumpah gitu Sumpah Yang kayak lagi banyak orang tuh Gitu Sumpah buat dalam kamar Ketika gue ngajiin Tiba-tiba Sumpah gitu kayak Tiba-tiba di depan gue tuh Kayak ada angin gitu bang Jadi Kayak ada angin gitu Set Dari sumpah Tiba-tiba dingin semua Satu kamar dingin semua Tapi kamar lo tutup lo buka Lo tutup apa lo buka Yang mana Pintu-pintu Itu gue sengaja gue tutup Sengaja tutup Ada angin tuh Ada angin Kayak gitu Padahal itu Ventilasi ditutup Karena AC kan Karena AC Cuman Ada satu bang Yang Spotnya tuh Itu Semuanya dingin Ketika itu Tapi spot satu itu Nggak Dan itu Di spot itu Panas Entah ampun Lo tau nggak dimana Di sampingnya Temen gue si Albar itu Kasur Ini kan kamar mandi Itu ada jalan buat naik ke kasur Nah disitu doang Ketika Albarnya Misalkan Albar datang nih Albar datang Nanti tuh panasnya Nggak disitu lagi Tapi di pojok Tempat galon Yang tempat dia yang ngejeruk-jeduk itu Pindah ya Pindah Kayak gitu pindah Iya kan Ya udah tuh Gue dari situ kayak Ah udah lah biarin lah Akhirnya gue kayak ngerasa Udah ngerasa tenang Udara udah enak Tidur lagi gue Tidur lah tuh disitu Itu tuh sekitar jam 10 malam Dan si Albar itu Pulang itu jam Setengah 2 Setengah 2 Pagi Kayak gitu Lumayan jauh sih Karena di kota lah Ketika dia pulang Kata dia ya Kata dia Gue kan sengaja Nggak kunci pintunya Karena gue tau si Albar mau pulang Cuman nggak tau nih Nggak tau kapan-kapan ya Jam-jam berapanya Gue sengaja udah Gue buka aja deh Nggak di kunci sama gue Tapi ditutup pintunya gitu Nah Kata si Albar itu Ketika dia datang Dia kan ngetok Zul 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 Gue pulang Assalamualaikum Zul Tiba-tiba Tiba-tiba ada yang ngejawab Bang Yah Ya Terus tiba-tiba ada suara tuh Kamar mandi Ketutup Tapi kayak Kayak ini Orang yang ngebuang air ke closet Burut-burut bunyi gitu Buang-buang air kayak gitu lah gitu Buang-buang air tapi ke closet Terus Sama dia tuh Pertamanya tuh dibuka Ke kunci Bang Ke kunci Zul Zul Buka weh gitu Ini gue balik Yah Tapi Suara gue tuh kayak di kasur Cuman ada juga yang di kamar mandi lagi ini Lagi gue ke closet Jadi sangkanya tuh Gue tuh lagi di closet Lagi di kamar mandi Sorry Lagi di kamar mandi gitu Tapi suara gue nya ada di kasur Gitu di kamar Ketika dia buka Agak maksa gitu Kebuka lah Ya kan Ketika dia buka Masuk kan Masuk ke kamar Suara yang Nyiram closet itu Masih ada Bang Oh masih Masih ada Juru-juru gitu Ketika dia Lihat ke kasur Gue lagi tidur Bang Dia pikir awal pertama itu Dia mikirnya Maling nih Maling nih Maling Dibangunin lah gue Zul Zul Apaan Itu tuh ada yang silam closet Jangan-jangan maling Zul Pokoknya kita buka Langsung gue bukin aja Lu denger tuh Pas dia bangun Ada suara Ada Cuman kayak lama-lama tuh kayak Nggak Nggak kayak jebur Nggak gitu Kayak Zer Buangnya tuh kayak gitu Gue kaget kan Karena ada barang-barang harga disitu Gue takutnya Emang bener-bener maling Gue bangun Sama si temen gue ini Salah barangnya Buka pintu WC-nya Dibukanya tuh udah nggak Cara cepat gitu Ketika Jebur gitu Dibuka pintunya Nggak ada siapa-siapa bang Kita berdua ngeliat langsung Gayungnya Hah? Gayungnya Anteng bang Gayungnya Nggak Maksudnya kan Gayung kalau habis kita pake Kan gerak tuh Iya Anteng bang Anteng Anteng Nggak bergerak sama sekali Nggak gerak sama sekali Kering kok Kayak ilusi audio gitu ya Kayak gitu lah Ya akhirnya Kita Berdua Inilah Sepakat Pindah kosan Udah kita pindah kosan Itu tuh Hari H Eh besoknya mau pindah Kita udah prepare tuh malam tuh Udah prepare Hari H Mau pindah Ya kan Itu tuh sekitar Habis Salah subuh Salah subuh Salah subuh Salah subuh Salah tuh Ya kan Dia duluan Terus bergua gitu Nah Posisinya gini bang Kita salat itu di ruang tengah Yang Berhadapan yang gue ngeliat Pocong tadi Yang si cermin itu Gitu Dan di belakang gue itu Udah tembok aja tembok gitu Si albar ini Duduk di Sebelah kiri gue Dia makmum Enggak makmum Beres dia Beres Cuman gue tuh agak maju Cuman gue agak maju sholatnya Si albar ini Nyender ke tembok Udah selesai Udah selesai Lagi menapai dia Lagi menapai bang Gue sholat lah Ya kan Ketika gue sholat Sholat tuh beres Posisinya gue masih inget Tahiat bang Tahiat-tahir tuh Ketika gue tahiat Gue ketrigger Sama bayangan di Kanan gue Yang pintu yang ke kamar itu Itu kan ada pintunya tuh Cuman pintunya Emang gak ada pintunya Cuman kayak langsung Ini ke kamar gitu Disitu bang Ada Hitem Hitem Bayangan hitem bang Eh Gue mikirnya Sambil sholat beresin dulu lah Gue mikirnya gitu Jadi kurang musuh gue Udah beres sholatnya Beres baru beres Bar-bar Gue bilang gitu Gue sampe ngeliatin cermin Bar-bar Terus gue mikir Apaan sih Apaan Gerakin badan lu Gue bilang gitu Ah Males ah Gerakin dulu Liat Lu liat tuh Disamping kanan lu Disamping kanan gue Liat itu udah ada Bayangan hitem Bayangan lu bukan Kan logikanya Bayangan dia kan Pasti di belakang dia dong bang Gitu Terus Dianya kayak Coba tangan lu gerak Gue bilang gitu Gerak Gini aja Dianya gini-gini Bayangan gak gerak bang Bayangan gak gerak tuh Gak gerak Tangannya si albar tuh udah gini-gini Gak gerak Jadi ada bayangan lagi Bayangan si albar bener Cuman yang bayangan ini Yang bayangan ini Diem bang Gak ngapa-ngapain sama sekali Gitu Terus Bentar-bentar Gue bilang Coba bentar-bentar Gue ngegerakin Tangan Bayangan Bayangan gue kan Gue kan Enggak Gak nempel di temuk kan Gitu Jadi bayangan gue keliatan Enggak di bayangan itu Jadi bayangan Ketika gue gerakin tangan gue juga Bayangannya masih diem bang Masih diem tuh Masih diem Akhirnya Bar-bar Gerakin cowok badan lu Gue bilang Gimana gerakinnya Udah gini-gini aja Gue bilang gitu Tapi sambil gue ngeliat Sambil liat di kaca aja Gue ngeliat gini juga Masih ada Bayangannya Dia gerak-gerak gini kan Si albarnya Gue juga ikut gerak-gerak gini bang Dan kerennya Bayangan itu enggak Jadi bayangan gue ada Bayangan si albarmun ada Cuma yang bayangan ini Diam Gak tau siapa Gak tau siapa Akhirnya kayak Bar Lu liat kan Gue bilang gitu Yejul Akhirnya gue Apa Angkat sejadahnya Gue tinggi Si bayangan itu Jadi gue Sama gue tuh Punggung gue tuh langsung Gue banting ke tembok Gitu Gitu gue gitu Setelah bayangannya dari situ Gue Ini lagi Udah tuh gak ada bang Udah gak ada Akhirnya kita memutuskan untuk Nah yaudahlah Ini kosan udah gak bener nih Kosan udah gak bener nih Gue bilang kayak gitu Udah kita cabut aja Kayak gitu Nah sebelum cabut Penasaran dong Ada apa nih Ya kan kosan ini Gitu Nanyalah ke Salah satu Temen kita yang mungkin Pernah kesana Yang pernah kesana Kekosan itu Orang tuanya Temen gue pun Sedikit ya bisa Gitu lah Gitu Bisa kayak gitu Dan warga-warganya pun Ada yang bilang Pada saat itu Bilang apa Jadi gini bang Kosan ini tuh Duh sebelum gue Kan ada tuh Yang Pernah nempatin Ya Kata si penjaga kos Dia nempatin Dia itu Perginya Gak bilang-bilang Kalau gak salah tuh Cuma lima hari bang Lima hari dia cabut Dan dia ngasih tau Itu bahwasannya Dia gak ngelanjut Kosannya itu Dan dia perginya Kapan itu Setelah udah Beberapa minggu Jadi kosannya Selama berminggu Kosong banget Kayak gitu Ditanyalah Apa Kok lu gak bilang-bilang sih Kalau misalkan Lu baru lima hari Kan bilang aja Gitu gini-gini Kalau misalkan itu Kan gue bisa jual lagi Gitu Dia alasannya Yang sebelum gue itu Dia bilang Ada kosan kerja Dan lain-lain Kayak gitu Padahal Ini gue gak bisa Bilang Ini bener ya Ini bener Gue Gue ngerasanya kayak Secara logis ya Logis gitu Cuman Kalau bilang bener Atau enggaknya Gue masih 50-50 lah Pada saat ini Jadi gue Jadi orang itu Nyerita bahwasannya Kenapa dia pergi Dari kosan itu Karena Dia itu Dia lima Ngamu orang Di dalam kos itu Ditaruh kuntilanak Warna hitam Ditaruhnya itu Di tempat galon Di pojongkan yang tempat Jeduk-jeduk si albar Itu Dan juga Dia itu suka pindah Ke Kasurnya yang ditidurin Maalbar Kayak gitu Pindahnya tuh Jadi ada orang jahil ke dia Makanya dia gak kuat Cuman lima hari doang Cabut Teri kosan itu Gitu Nah Setelah dia Kan gue masuk nih Sama si albar ini kan Ke kosan itu Gak diambil Si kuntilanak hitam itu Gak diambil Ditaruh disitu bang Sama si yang ngirimnya Sama yang mengirimnya Jadi yang ngirimnya tuh Kan ngirimnya tuh Ke orang yang sebelum gue Ya kan Yang ngirimnya tuh Cuman Apa sih Kalau misalkan Dia udah cabut Kan harusnya dia cabut juga dong Bener Ketika gue datang sama albar Masih ada disitu Jadi gak dicabut Jadi imbasnya ke gue Dan kebetulan Si kuntilanak hitam ini Suka sama albar Oke ini infonya dari mana? Gitu Dari mana infonya? Dari Ini bang Dari apa Dari orang tuanya Temen gue Oh dia Yang bisa Dan memang Kalau misalkan untuk ada yang Eksistensi yang Masalah kayak gitu Memang ada Kata warga juga disitu Kayak gitu Cuman gak sampai Separah yang di kamar gue Kalau di kamar gue Ini emang ditanem katanya Oke sampai akhirnya Lu pindah nih Berarti ya Dari kosisi Ya pindah Karena emang udah habis juga kan Udah sebulan juga Ya memang udah habis juga Kalau yang gue denger dari cerita lu nih Ya emang udah habis juga Udah pas tuh Jadi lu gak ngelanjut lagi Udah gak cukup Waktunya pas Temennya kosan udah habis Ya udah pindah Tapi lu pernah gak sih Nemu Suatu barang gitu ya Kalau gue bilang Itu ada Barangnya buhul Buhul itu jadi Kayak media santet Dia biasanya kain Kain entah kain kapan Entah kain putih pokoknya Nah di dalamnya itu Biasanya ada kertas Ada bendanya Ada tanah kuburan Ada apa Macem-macem Tergantung Tergantung siang ngirimnya Pernah nemu gak Kalau nemu sih Gak pernah sih bang Bisa bentuk apa pun Bisa kecilnya Bisa segini Bisa dia gede Jadi lu suka Kadang gak sadar Kesapu atau apa gitu Oh enggak Enggak Cuman yang bikin gue Bisa disebut Yakin dengan Kayak gitu Ada emang kayak gitu Jadi Ketika kita tidur itu Setiap kita tiduran Di kasur Gitu Ya kan Sampai tiduran kasur Ketika kita keluar itu Baju kita tuh Pasti bubang ke Ya Kita udah ngecek Udah ngecek Kita angkat kasurnya Gitu Kita angkat kasurnya Kita liat dan lain-lain Gak ada Baju lu bubang ke Tapi ketika kita tidur Di Tiduran nih di kasur itu aja Gitu Tiduran doang Tiduran gitu Terus kitanya bangun Kita misalkan mau beli makanan Ya kan Pasti Ketika kita cium Si bajunya tuh Pasti bubang ke bang Anjir Cuman kalau misalkan kita tidur tengah Gak apa-apa Dan yang emang berarti Yang angker ya Kamar lu doang Harusnya ya Ya kamar gua doang Harusnya nih Angker kamar lu doang Bukan kosannya berarti ya Bukan Bukan seluruh kosan Dan orang-orang yang di Yang di kosan itu kan penuh bang Penuh Cuman kosan itu tuh penuh Cuman kerasa sepi Ya ada Kosan penuh Kosan penuh nih Terisi semua kamarnya Cuman kayak gua Hama temen gua doang Yang ngekos situ Setiap orang datang tuh cuman Masuk Apa Masukin motor Lihat ke gua Sama temen gua Agak sinis gitu Cabut Masuk ke kamar Apaan sih Gua bilang gitu kan Apaan sih gitu Dan emang yang itu sih Yang kasur sih Agak parah Nah ini kan gua Gua lumayan tau nih Daerah sana ya Daerah-daerah Cipayung tuh gua tau Daerah Cibubur gua tau Gua sering banget kesana Kosannya ini Maksudnya daerahnya ini Daerah yang sepi Apa emang daerah Di pemukiman padatnya gitu sih Yang dipadatnya itu sih Padat bang Padat Sangat rame-rame Tapi kalo bilang bisa bilang sunyi gitu ya Karena gini bang Sebenernya rame Cuman Kosan gua tuh kayak Agak masuk lagi dikit Masuk ke dalam gak Masuk lagi ke dalam Masuk lagi ke dalam gitu kan Cuman gak Gak sampai kayak dalam banget Karena Ketika kita keluar dari kosan itu Udah kelihatan jalan Bang Rame banget Cuman kelihatannya sunyi aja Mobil masuk tuh jalan tapi Enggak Enggak Berarti gang ya Iya gang kayak gang gitu Cuman sih Gua kelupaan nih Gua tuh Ini mudah-mudahan gua Takut salah liat ya Takutnya salah liat atau gimana Gua tuh ngeliat di Ini kan ada parkiran gitu ya Ada parkiran Terus ada tangga Di sebelah Sebelah kirinya tangga itu tuh Sebelah kiri tangga itu Kayak ada yang bekas-bekas Kayak ada bunga dan lain-lain gitu Kayak sajen gitu lah Gua gak tau Kayak gitu Sajen di mangkok gitu Di piring gitu Iya kayak gitulah pokoknya Oh iya yang kecil-kecil ya Cuman gua Tapi itu kayak yang bekas aja gitu Enggak kayak yang fresh gitu Cuman kayak yang agak-agak bekas gitu Cuman gua gak tau itu apa Udah lama diganti Iya mungkin kayak gitu Udah lama ya Gua gak tau juga sih Satu doang lu ngeliat apa? Banyak Beberapa sih Ada di tempat lain? Di sudut-sudut lain ada? Kalau di sudut-sudut lain Gak cuman di tempat itu aja Sama yang di agak-sama dikit Biasanya ini Biasanya gini Jul Kalau itu tuh biasanya mungkin yang punya nih Mungkin ya Yang punya itu orang Orang Bali atau Hindu gitu Karena di Bali setau gue Kayak gitu udah lumrah Udah lumrah lu taruh kayak gitu Iya biasanya sih Mungkin ya Kalau sama lu yang punya itu orang Bali Mungkin ya Mungkin ya Gua juga kurang tau sih Bahkan ada di Bali itu Ditaruh di kamar Jul bener-bener ditaruh di kamar Di sudut kamar Atau di sudut Atau di Emang disiapin tempatnya Di setiap kamar ada bahkan Ada hotel yang kayak gitu Mungkin emang Tradisi Tradisi ya Ya gak apa-apa sih sebenernya Kalau gue gitu Cuman memang Kalau gue gak biasa aja Ngeliatnya gitu Iya kita disini mungkin yang biasa Iya iya Oke Jul Ini mungkin jadi Pertanyaan terakhir gue ya Tadi gue agak lupa nih Agak kesekip Dari cerita lu Tadi kan sempet ada Dimana momen lu Foto nih foto Iya iya Foto yang lu kasih itu Katanya Ngeblur Ngebayang gitu Iya ngebayang gitu Kayak gue foto Kayak gue fotonya di kamera Terus kamera gue Goyang Jadi kan berbayang gitu Yang gak jelas lah gitu Nah itu lu foto kan di kamar Di dalam kosan Yang kedua tuh lu foto Di luar Di luar Ngirim fotonya di luar Oh ngirim fotonya di luar Tapi dengan foto yang sama Fotonya dengan yang sama Gitu Tapi kalau ngirim di kosan Kosan gak jelas Berbayang Berbayang Itu kenapa tuh Gue lupa sih Lu nyari tau gak Udah gue udah cari tau bang Itu gimana Gitu Sebenernya Ternyata si yang Penghuni Kamar itu tuh Emang rusak Ngeganggu untuk pekerjaan juga bang Jadi Seolah-olah ketika ada orang yang Diam di kosan itu tuh Pokoknya Dirusak aja pekerjaan Jadi gak akan dapat kerjaan Dan lain-lain Itu Kata Mamah temen gue ya Gitu yang Bisa lah Kayak gitu Jadi setan itu tuh Gak mau Ada orang yang Berhasil lah Disitu gitu Jadi kalau misalkan nih Kita udah punya Ada kerjaan nih Udah ada kerjaan Misalkan Ngekos aja Misalkan di kamar itu Gue Yakin Beberapa hari Bisa aja dipecat Jadi ngeganggunya Bukan secara Ini bang Bukan secara apa ya Secara fisik doang Tapi Kepekerjaan juga Ngeganggu banget Gitu Berarti sih Bisa dibilang Si jin yang dikirim Jinnya ya Kita bilangnya jin Jin yang dikirimnya ini Emang Mereka Datang ke situ Udah dikasih misi Udah ya Ada misinya Lu tugas lu ini Buat ngancurin karirnya dia Gitu Kayak gitu Cuma salah target Gitu Yang gue bingung Ngirimnya gimana loh Pasti ada medianya itu Pasti orang yang sebelum lu Menurut gue nih Menurut gue aja Bisa salah juga Yang orang sebelum lu Dia sempet Ngajak temennya mungkin Di hari pertama Di hari kedua Sempet ngajak temennya Pasti ke situ Terus temennya pasti Nyimpen sesuatu Disitu Gue yakin Kalau menurut gue gitu Bisa jadi sih ya Dengan ketidaktahuan dia Tanpa pengetahuan Taruh aja Sama temennya Mungkin seperti itu Ada medianya pasti Iya Cuman sih Kalau untuk nge-crosscheck Pada saat itu sih Kita gak nemuin sih Gak nemuin Pada saat itu Oke Sahabat lonceng itu Tadi cerita dari Jul Tentang kejadian horror Yang dia alamin Di kosannya Di daerah Cipayung Jadi buat sahabat lonceng Yang udah nonton video ini Dari awal sampai habis Gimana pendapat kalian Jangan lupa tulis di kolom komentar Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa kalian like Kalau gak suka Yaudah ditekan aja Tombol dislike-nya Dan Buat Sahabat lonceng nih Gue mau ngucapin banyak terima kasih Sama Jul Jul thank you banget Ya lokasi juga bang Udah dateng jauh-jauh dari Sukabumi Untuk yang kedua kalinya Ke lonceng misteri Thank you banget Jul Abis ini Berarti ini cerita terakhir lu Apa gimana Sebenernya apa Sebenernya masih ada cerita horor lagi Sebenernya masih ada sih Cerita Hidup lu nih horor mulu Gue liat-liat Banyak bang Mudik ada Mudik ada Di kampung gue banyak Di kampung lu dimana sih Di Sukabumi itu Gue di Sukabumi Sukabuminya di Sono lah Di dalam ya Dalam lah pokoknya Oh itu mistisnya terkenal ya Jadi gak heran nih Jul ini Cerita horornya mungkin Lebih dari satu ya Lebih dari dua Karena dia tinggal juga Di tempat yang Emang Jauh dari Di Sukabuminya pun Jauh dari kota ya Kata lu ya Iya lumayan jauh Di daerah yang Kental akan Wow masih Iya lumayan lah Jul ya Nah jadi Sahabat lonceng Nanti mungkin Kalau Abis dari sini Jul ada cerita lagi Cerita lagi di gue Itu ya Ini kita udah ngasih tau dulu Aneh kan Kalau Jul masih punya cerita Sebenernya Dan thank you ya Jul ya Sekali lagi thank you banget Udah jauh-jauh dateng ke sini Nanti pulang hati-hati Sukabumi jauh Dari Sukabumi ke Bekasi Bekasi ke Sukabumi lagi Gila Respect banget Thank you ya Dan buat sabat lonceng Yang pengen jadi narasumber Juga dateng langsung Ke studio lonceng misteri Sama seperti Jul Caranya gampang banget Kalian bisa ke instagram kita dulu Di atlonceng misteri Jangan lupa di follow dulu instagramnya Lalu klik link yang ada Di bio instagram kita itu Akhir kata gue gilang izin pamit Zul izin pamit Bye 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 Sub indo by broth3rmax